Intro Ada tambahan pengumuman titipan dari Sekretariat TIPA Kuskupan tentang seperti kita ketahui bersama ya, tahun ini kan masih tahun komunio. Waktu itu kita sempat pikir pandemi sudah lewat ini, tahun 2021 ini. Ternyata belum, sehingga pertemuan-pertemuan KBG juga belum bisa. Maka kita memutuskan untuk mendorong keluarga-keluarga. Untuk bagaimana caranya ya, mungkin membaca kitab suci bersama sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah untuk bulan Februari ini, ada dari Kuskupan, Sekretariat Pastoral TIPA, ada tawaran ajakan untuk merenungkan tema memperkuat komunio dan keluarga khususnya untuk memperkuat rasa solidaritas satu sama lain. Secara konkret ada sejumlah agenda sebagai berikut, nanti Rabu tanggal 3 Februari 2021 akan ada perayaan Ekaristi Hari Keluarga. Di katedral ini disiarkan untuk semua ya, live streaming, supaya jam 19 dengan harapan bahwa makin banyak yang bisa ikut. Lalu pekan kedua akan ada tawaran modul sederhana, ajakan untuk keluarga-keluarga membaca kitab suci dan berdoa bersama dengan menimba inspirasi dari Tuhan Yesus Kristus, sama tentang solidaritas. Pekan ketiga juga ada tawaran renungan bacaan kitab suci untuk menimba teladan solidaritas dari Bunda Maria. Dan satu kali lagi pada pekan keempat bulan Februari untuk meniru atau meneladan Santo Yosef dari sudut tema solidaritas itu. Jadi nanti juga begitu akan ada tiap bulan, minggu pertama ada siaran live streaming, entah Ekaristi, entah wawancara, dan lain sebagainya. Lalu ada tiga tawaran renungan-renungan yang diharapkan keluarga-keluarga didorong untuk membaca kitab suci bersama dan berdoa bersama. Jangan lupa pula ya, tahun ini kita mengenangkan secara khusus Rasul Awam membawa agama katolik di kesupuan kita, Bapak Paul Sen Ongi, yang juga ya, karena berdoa, membaca kitab suci, dan menyebarkan iman. Sampai jumpa di video selanjutnya.